misi saya untuk membuat project dengan member-member yang kuat makanya kita gunakan metode sleeper daripada jumper trate itu bonus kalau kalian dapet Alhamdulillah kalau tidak dapet jangan pensi karena waktu itu ada nih player dari member overpower mereka itu gagal dapetin trate terus mereka pensi padahal mereka itu masih bisa melanjutkan itu toh kalian kalau misalkan powernya sudah segitu gedenya itu sudah jauh lebih dominan daripada player-player yang menggunakan metode jumper pada umumnya karena metode yang kita gunakan itu lebih dominan guys lebih bagus yang jadi masalah adalah ketika player ngejar trate cuma buat pamer why? waktu itu saya beneran loh ngejar trate di hari ketiga saya sakit masih ingat kan saya tipes itu karena ngejar trate itu gak semudah mau bolak-balikan ke lapak tangan guys ngejar trate itu susah banget itulah kenapa trate itu hanya orang-orang terpilih saja kalau kalian punya pengalaman kalau kalian punya kehugian kalau kalian punya keaktifan salah satu deh salah satu dari ini kalian miliki kalau kalian tidak memiliki semua ini ya jangan harap jangan kalian ngejar trate ya pokoknya kalian harus pilih salah satu ini misalkan pengalaman kehugian keaktifan kalian harus ada salah satu dari sini kalau pengalaman kalian pernah nih ngejar trate terus gagal kalian coba lagi ketiga kalinya kalian gagal terus coba lagi sampai keempat kalinya siapa tahu ya Allahualam gitu berhasil terus ke hokian golden kiss ini kalau misalkan kalian dapat komandan legend itu power yang dapetkan ya banyak guys terus keaktifan ngejar trable cave ya 100% kabur selesai semua waktu itu saya 5 hari hari kelima selesai semua kelar kalau misalkan kalian punya salah satu dari ini kalian dapat trate itu lebih gampang ya tapi kita akan bahas ke pokok intinya ya yaitu ratusan player indo yang siap ngejar trate di project overpower ratusan player indo yang ngejar trate ini bukan clickbait ya sebetulnya itu beneran antusiasme mereka itu ngejar trate itu tinggi banget saking tingginya ya saya itu tidak bisa tidak bisa mematahkan semangat mereka soalnya itu saya saya itu lebih peduli kesehatan kalian saya itu lebih peduli kekesehatan kalian soalnya saya aja di hari ketiga sudah sakit mungkin saya bukan orang yang terpilih tapi alhamdulillah saya berhasil sebagai F2P tapi jojur ya berawal dari kebanggaan berakhir ke penyesalan saya nyesel waktu itu ngejar trate guys karena apa? saya sakit yang kedua adalah project yang lebih fokus ke pengambangan aku daripada mendominasi suatu kingdom itulah project overpower pertama adalah metode sleeper yang kita gunakan nah kita tahu metode sleeper itu adalah sebuah metode yang membuat akun kalian lebih kuat daripada metode jumper nah itulah misi saya misi saya untuk membuat project dengan member-member yang kuat makanya kita gunakan metode sleeper daripada jumper karena metode jumper dengan sleeper itu beda kalau misalkan metode jumper mereka nahan CH7 guys ya dari hari pertama sedangkan metode sleeper mereka bisa lepas dari CH7 jujur ya guys setelah aku review jauh lebih dominan metode sleeper guys dan aku tahu kebanyakan player indo itu sudah mulai mengenali ya metode sleeper yang kita gunakan dan alhamdulillah player-player indo sudah mulai adaptasi lah kita tidak membuat aliansi di sana kita langsung disediakan aliansi oleh draconic slot slot aliansi jadi kita langsung merger sama draconic tapi kita akan bahas kolaborasi kita antar draconic nanti ya dan kita mau fokus ke kenapa sih kok project kita itu kok beda sama project-project yang lain rata-rata nih ya mereka itu buat project itu buat mendominasi suatu kingdom biar mereka itu mengontrol sebuah kingdom tapi kita itu tidak tidak mendominasi suatu kingdom kita langsung aja bahas yang ketiga kolaborasi antar project luar dengan timezone yang beraneka ragam timezone adalah hal yang utama guys kalau kalian lihat di kvk-kvk tinggi yang besar-besar itu kayak misalkan 1254 1v atau apapun itulah yang besar-besar itu mereka ada statistik timezone sebetulnya guys timezone itu adalah salah satu faktor kemenangan kvk oke lah katakanlah misalkan project itu dipenuhi oleh satu negara tentu ini timezonenya cuma satu satu waktu aja jadi kalau misalkan malamnya mereka tidur ya itu menjadi sebuah benefit lawan kalau misalkan timezone mereka itu bener-bener berlawanan gitu loh bagaimana kalau misalkan kita kolaborasi dengan project yang timezonenya berlawanan tentu Indonesia dengan USA itu timezonenya bener-bener berlawanan ya dan project draconic kebanyakan dari USA itulah kenapa saya kolaborasi sama draconic dan tentu tidak hanya itu guys kalian tahu gak sih jumper limit itu ya ada limitnya jadi kalian kalau misalkan main di kingdom 3000 itu kalau gak salah ya menit ke 3 atau gak menit ke 4 itu sudah close udah ketutup jadi para jumper-jumper yang menggunakan teleport kuda itu ya buat ngejam kingdom itu itu sudah ketutup mau gak mau mereka harus menggunakan paspor dan itu rugi guys sebetulnya karena apa mereka kan sudah nahan CH7 nih eh ujung-ujung mereka gagal ngejam pas satunya itu tadi guys kita berani kolaborasi dengan project besar yang mereka itu draconic sudah beranggotakan seribuan orang dan mereka itu rata-rata orang luar dan dari member kami itu 800 dan tentu ya dua-dua project ini ya gak semuanya ikut guys tapi ya seenggaknya ada 50% atau 30% gitu lah dari total semua member itu yang ikut ya yang terverifikasi dan banyak sebetulnya faktor-faktor kenapa kok kita kolaborasi dan saya harap ya project overpower itu menjadikan sebuah konsep terbaru bagi pelayar-pelayar atau ketua project yang ingin membuat sebuah project jadi bisa mengikuti konsep yang telah saya berikan jadi intinya kalian tuh sudah fokus ke pengembangan akun aja gitu loh member-member pasti pada seneng guys daripada kalian mendomani suatu kinum dan tentu ya itu tergantung orangnya semua tapi ya pada akhirnya guys ya project overpower adalah pertama kali di dunia yang menggunakan metode sleeper secara keseluruhan dan sebetulnya officer itu saling support juga kita tuh tiap hari itu ngobrol guys on discord ya demi kebaikan project obrolannya ya gak jauh-jauh dari planning planning itu gimana planning ini gimana ya gitu-gitu aja demi kebaikan project oke dan akhir kata saya ingin mengucapkan kepada member tidak ada kata kita ini sebagai panitia project itu membuat dampak buruk bagi member itu gak ada guys ya gak ada kita mengajak drama-drama banyak banyak drama-drama yang itu terjadi di internal tapi kita itu selesaikan sendiri tanpa kita menggiring member-member kita ke dalam drama kita gak mau membuat drama itu besar-besaran guys ya kita kalau misalkan selama kita bisa selesaikan sendiri secara kekeluargaan kita selesaikan dan banyak sebetulnya guys terjadi ya tapi kita selalu berusaha untuk yang terbaik mungkin gitu loh sehingga drama-drama yang terjadi itu member-member gak perlu ikut-ikut ya kita cukup selesaikan secara officer jadi kami para officer terus bertanggung jawab oke di next video mungkin saya akan menjelaskan secara sedikit ringkas ya tentang metode yang akan kita gunakan tutorial ya agar akun kalian maksimal oke see you in the next video saya Ryuka memil mundur terima kasih selamat menikmati Terima kasih.